Insya Allah kita akan hadir, karena Nikita tadi saya sudah ketemu dia, saya mau bahas persiapan pemeriksaan Laura bersama dia. Tadi saya ke rumahnya Niki, kita ngobrol panjang lewat, karena dia baru pulang dari rumah. Setelah itu saya balik melengkapi dokumen keperluan perkara yang lain yang diserahkan Niki kepada saya, dan saya juga sudah sampaikan suratnya. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan tadi terkait dua laporan Niki. Yang pertama persiapan untuk Arisenai, yang kedua laporan Niki satunya lagi. Rencananya Laura akan diperiksa di Polres ini atau gimana Bang? Itu teknis yang saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik. Karena ini kasusnya sudah penyidikan, yang punya hak nanti yang menentukan penyidik. Darah hal ini adalah apakah Polres, mungkin melalui kasar sesel, yang akan menentukan proses pemeriksaannya, apa dilakukan di sini, ataukah di rumah aman, saya tidak tahu. Yang jelas, Nikita disuruh datang di Polres. Jadi itu saja yang saya tahu. Jadi saya sama Nikita disuruh datang di Polres. Apakah nanti Laura akan diperiksa di Polres atau di tempat lain bersama Nikita, itu bisa terjawab nanti pada Arisenai. Kondisi Laura sendiri jelang pemeriksaan gimana Bang? Kalau kondisi insya Allah sehat ya, karena tidak ada informasi apapun yang jelas. Saya sekali lagi katakan, walaupun saya pengacaranya, saya tidak punya hak. Semua ada di tangannya Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya. Jadi kalau hal-hal terkait bagaimana Laura, insya Allah semeng kamu tanya langsung. Yang jelas, saya tidak mendapatkan informasi apa-apa. Semuanya berarti dalam keadaan baik-baik dan sehat walafian. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Tapi bagaimana keadaan Laura, terus bagaimana selanjutnya, itu akan bisa dijawab oleh Nikita Mirzani. Karena yang punya hak berkomunikasi langsung dengan yang melakukan perlindungan, itu adalah orang tuanya. Tapi Laura sendiri sudah dikabarkan bahwa dia sendiri akan menjalankan peta? Pasti sudah dikabarkan, karena penyidik itu berkomunikasinya dengan dinas perlindungan perempuan dan anak. Seperti itu. Jadi berkomunikasi dengan siapa saya tidak tahu. Tapi yang jelas, pasti berkomunikasi untuk persiapan pada hari Senin. Jadi Niki mungkin jam 9.00, jam 10.00 ya. Saya belum sempat komunikasi lagi, pastinya yang jelas. Tadi baru datang sekitar jam 11.00 siang. Jam 11.00 siang, setengah 11.00 ya. Sudah datang, saya ketemu, saya minta satu dokumen yang harus kita tanda tangani terkait dengan laporannya dia. Dan saya sampaikan, Nik, saya nanti ke Polres untuk membahas persiapan pemeriksaan Laura pada hari Senin. Jadi silakan Bang, Abang Pak Polres. Dan ini dokumen sudah saya tanda tangani. Jadi dokumen saya sampaikan di salah satu tempat terkait dengan laporannya Niki yang satunya lagi. Dan sampai saat ini tidak ada keterberatan dari Laura sendiri untuk pemeriksaan? Tidak ada, ya kan Laura itu sebetulnya adalah korban yang memang kalau saat proses pemeriksaan harus didampingi oleh orang tuanya. Itu sesuai dengan undang-undang perlindungan anak, sesuai dengan undang-undang peradilan anak. Anak yang dibawa umur harus ada pendamping orang tuanya. Bang, tapi ada keyakinan nggak sih setelah nanti Laura diperiksa akan ada kenaikan status dari si terlapor? Kalau itu Ibu Humas yang bisa menjawab. Walaupun saya tahu, tapi alangkah baiknya saya membatasi diri kepada apa yang menjadi hak saya dan kewenangan saya sebagai advokat. Kalau itu kewenangannya ada di penyidik dalam hal ini adalah diwakili oleh Humas. Saya tahu apa yang akan terjadi, tapi saya harus membatasi diri. Saya harus bisa menempatkan diri saya sebagai advokat yang ada batasannya pada hal-hal tertentu. Mau tanya, kan ini Laura diperiksaan masih umur. Apakah nanti teknis pemeriksaannya akan berbeda dengan satis-satis yang lain atau sebetulnya? Kalau dia pasti sesuai dengan undang-undang perlindungan anak, dia harus didampingi orang tuanya. Satu, di dalam proses nanti persidangan, pasti adalah persidangan tertutup umur. Tapi kalau misalnya tersangkanya itu di atas 18 tahun, pasti persidangannya adalah terbuka untuk umur. Itu aturan mainnya seperti itu. Jadi saya tidak akan menjelaskan subjeknya, tapi saya menjelaskan aturan proses persidangan. Jadi persidangan anak di bawah umur, pasti persidangannya tertutup. Tapi kalau yang menjadi tersangkap atau terdakwa orang yang sudah dewasa, persidangannya adalah terbuka untuk umur. Walaupun ada saksi yang di bawah umur, nanti pada saat saksi yang di bawah umur itu diperiksa, pasti sidangnya akan tertutup lagi. Bang, nanti kan berarti Laura didampingi oleh Nikita Mirzani ya, Bang. Ini jadi kali pertama Nikita ketemu Laura lagi setelah Laura di safety house atau bagaimana, Bang? Kalau itu sering ya berkomunikasi, tapi seperti apa? Kan saya bilang, saya pengacaranya Nikita Mirzani, tapi hal-hal yang bersifat terlalu pribadi, saya tidak akan masuk. Jadi alangkah baiknya Senin ada Nikita tanya, bagaimana keadaan anaknya dan sebagainya. Rencananya jam berapa, Bang, Senin? Iya, biasanya sih jam 9, jam 10 ya, tapi saya nanti akan, kan saya sebentar keluar, sebentar balik lagi. Nanti saya akan lihat, saya akan komunikasikan dengan penyidik kira-kira jam berapa, biar kita bisa datang dan bisa langsung mendampingi anaknya untuk dilakukan pemeriksaan. Bang, di sini nanti Senin kira-kira apakah manciat yang membawa bukti tambahan nanti, Bang? Itu merupakan hak penyidik ya, bukti-bukti. Saya tidak boleh sampaikan, apalagi ini kasus terkait anak di bawah umur. Yang jelas, buktinya cukup banyak. Ada visum dua kali, ada juga pemeriksaan fiskolog, ada juga hasil dari ahli di bidang kandungan. Ada beberapa hal yang menjadi bukti dan tidak perlu saya sampaikan. Jadi, kalau bukti, insya Allah lebih dari cukup. Setelah ini bakal engkau saksa lagi, misalnya diperiksa dari pihak ini gitu? Saya tidak tahu. Karena yang punya hak nanti memanggil ataukah menambah, memerlukan seseorang untuk diperiksa, itu semua haknya penyidik. Jadi, kalau misalnya penyidik melihat pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang lain diperlukan, adanya pemeriksaan terhadap saksi tambahan atau saksi yang diperlukan pasti akan dipanggil. Bang, beralih ke laporannya Bang Rasman terhadap Mama Lemon. Nanti saja. Oke, siap. Saya tugasnya hari ini beda. Yang kasus buat penelpon belian Reza, Bang, apa yang belum mewakili perayaan dengan anak IM, kan? Nasih, nanti. Oke, siap. Makasih Bang Fahmi ya. Nanti saya kaburin.